Hai TYO, selamat datang Ketemu lagi di kita dalam ibadah minggu ini Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini Yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini By the way, kalian sudah bergabung dengan cool belum? Kalau belum, yuk simak dimana aja kalian bisa mendapatkan info cool di cabang kalian masing-masing Dan untuk persembahan knowledge transfer, kamu bisa menabur melalui Dan hari ini kita akan dilayani oleh kaca si naga Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Kita mau sembah Tuhan sama-sama Let's worship him Terima kasih Tuhan Buat hari ini yang kau beri kepada kami Tuhan Sekarang juga Tuhan, kami hidup Karena anugerahmu Karena kemurahanmu Tuhan Terima kasih buat berkat Berkat yang kau curahkan dalam hidup kami Tuhan Dengan apa kami membalas kasihmu Tuhan Tapi lewat pujian kami Kami naikkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terpujilah namamu Yesus Tiada seperti yang kau Tuhan Terima kasih Kami mengasihimu Yesus Kami sembah kau dalam roh dan kebenaran Besar anugerahmu Tuhan Terima kasih Dan sembahmu Ku persembahkan korban syukurku Yang terbaik bagimu Saat ku masuk Saat ku masuk Ke hadiratmu Ku tersyukur Dan sembahmu Ku persembahkan korban syukurku Yang terbaik bagimu Ku bawa korban syukur Ketempat kudusmu Tuhan Ketempat kudusmu Tuhan Saat ku masuk Saat ku masuk Saat ku masuk ke hadiratmu Ku tersyukur dan sembahmu Ku tersyukur Ku tersyukur dan sembahmu Ku persembahkan korban syukurku Ku tersyukur 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 Hatiku limpa dengan syukur Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Terima kasih Tuhan Mari sembah diri Lebih lagi Angkat suaramu Katakan terima kasih Tuhan Kami datang Menyembahmu Tuhan Dalam hadiratmu Oh Yesus Terpujilah namamu Kirialah rabasan alaramu Kirialah rabasan alaramu Terpujilah namamu Yesus Tidak seperti engkau Engkau segalanya bagi kami Tuhan Terima kasih Yesus Angkat suaramu Angkat suaramu Sambang dia Terpujilah Terima kasih Yesus 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 Kau yang pedulikan seluruh hidupku Walau lewati lembah Aku tak ditinggalkan Yesus kekuatan di hidupku Yesus kekuatan Yesus kekuatan Yesus kekuatan di hidupku Ya Tuhan kami bersyukur Bapak untuk kebaikanmu buat kami untuk kesempatan kami masih boleh memuji menyembah namamu Tuhan. Tuhan walaupun kami melakukan ini secara virtual secara online tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasamu tetap sama Tuhan bahwa hadiratmu tetap nyata Tuhan buat kami pribadi lepas pribadi. Di manapun kami berada saat ini kami percaya Tuhan engkau akan melawat kami. Engkau akan berbicara kepada kami satu persatu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar isi hatimu Tuhan hari ini. Apapun yang mau engkau sampaikan buat kami kami mau buka telinga dan hati kami Tuhan. Biar roh kudus yang berikan revelation buat kami supaya kami bisa menangkap apa yang ingin engkau sampaikan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman semua apa kabar? Kenalkan aku Acha Sinaga. Aku hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama buka kitab kita. Di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Aku baca dulu ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepada aku. Cukuplah kasih karuni aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus tur menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Mungkin antara kalian udah ada yang kayak apa lagi ini? Baru baca kitab udah ada siksaan, kesukaran, dan penganiayaan gitu. Mungkin ayat alkitab hari ini terdengar tidak menyenangkan bagi kalian. Tapi justru hari ini aku mau sharing firman Tuhan ini yang merema dalam hidup aku. Dan aku juga yakin dan percaya pasti ayat ini juga Tuhan bisa pakai untuk merema dalam hidup kalian. Jadi yang menulis Korintus ini adalah Paulus. Kalau kita baca aku ini disini berbicara tentang Paulus. Jadi Paulus ini adalah seorang yang tadinya dia ini menyiksa orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tapi akhirannya Tuhan memanggil dia sehingga Paulus pun menjadi hamba Tuhan. Menjadi seseorang yang melayani Tuhan secara luar biasa dan kita bisa baca sendiri. Kita lihat kitab-kitab yang di alkitab ini banyak sekali ditulis oleh Paulus. Dan perbuatan Tuhan melalui hambanya Paulus ini juga sangat luar biasa. Nah tapi kalau kita baca dari 2 Korintus 12 ini. Kalau kalian nanti baca juga full satu fasal ini. Di sini Paulus tuh seolah-olah menulis menurut aku secara intim gitu ya. Dia kayak transparan. Dia kayak being real. Hashtagnya keep it real kalau sekarang di Instagram. Kalau aku baca dari versi yang The Message. Jadi disitu disebutkan Paulus itu punya He is a handicap. Jadi dia itu punya sesuatu kekurangan yang tadinya dianggap kekurangan. Namun sebenarnya itu adalah gift. Atau pemberian dari Tuhan. Nah maksudnya disini kekurangan Paulus itu apa sih? Jadi kalau di bahasa Indonesia Paulus menyebutnya duri dalam daging. Jadi disini aku mau berbicara tentang limitations atau keterbatasan. Seorang rasul Paulus yang hasil karyanya luar biasa masih punya keterbatasan. Yaitu kalau kita baca versi bahasa Indonesianya dia bilang disini adalah duri dalam dagingnya Paulus. Atau juga utusan iblis yang dikirim kepada Paulus untuk menggocoh dia. Supaya Paulus tidak meninggikan diri. Jadi memang Tuhan mengizinkan Paulus ini mengalami keterbatasan dalam hidupnya dia. Supaya dia tidak bisa meninggikan diri. Nah disini aku merefleksikan sama kehidupan aku gitu. Apa ya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup aku. Di mana hal itu membuat aku sangat tidak nyaman. Di mana hal itu ketika aku mengalami hal tersebut. Aku benar-benar merasa udah kayak mencapai limit aku udah mentok gitu. Aku gak bisa minta tolong sama siapapun. Aku ngerasa ya benar-benar udah stuck di masalah tersebut gitu. Oke aku akan memberikan dua contoh yang lumayan krusial dalam hidup aku. Yang aku bisa sharing sama kalian sekarang. Jadi kalau kalian lihat nih sekarang di Instagram. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan aku followers. Aku sekitar berapa ya? Kalau gak salah enam ratus ribuan lah ya. Terus juga di YouTube ada subscriber aku gitu. Jadi dan aku banyak mengupload konten-konten tentang fashion gitu. Jadi aku banyak dikirim koleksi terbaru oleh brand-brand yang bagus. Puji Tuhan gitu. Jadi makeup, maybe hair care, skin care, aksesoris, fashion, baju, celana, sepatu. Bahkan puji Tuhan, Agni juga kesaksian sih. Aku pernah, puji Tuhan banget ini dikirim ke Marrakesh, ke Maroko. Untuk bekerja untuk sebuah brand juga gitu. Nah tapi itu sekarang. Kalau dilihat dulu ketika aku masih sekolah di sekolah dasar. Berarti umur aku sekitar SD dan SMP ya. Berarti awal-awal belasan. Itu tuh keadaannya sangat-sangat-sangat berbeda gitu. Jadi memang aku belahirkan di keluarga Mbak Tuhan. Kedua orangtuaku full timer melayani Tuhan di gereja. Jadi pada saat itu memang keadaan ekonomi kita terbatas lah gitu ya. Tuhan mencukupkan pasti, puji Tuhan. Tapi tidak berli kelimpahan gitu. Sehingga hal itu menyebabkan aku tuh nggak bisa seperti anak-anak pada umumnya yang lain. Kayak di sekolah aku gitu ya. Di lingkungan aku, di komunitas aku gitu. Kalau aku lihat mereka pakai baju baru. Mereka punya gadget terbaru yang sekarang. Yang terakhir nih kalau sekarang apa yang terbaru ya? iPhone 12 gitu ya. Aku mungkin aku akan pakai iPhone 4 maybe. Gitu. Pokoknya mungkin bahkan dulu aku nggak punya gadget sih gitu. Jadi aku tuh dulu hanya beli baju baru setahun sekali ketika aku ketika momennya Christmas gitu. Oke karena itu Natal jadi orangtuaku akan membawa kita ke dulu namanya pasar baru atau Manga 2 gitu ya. Kita cari baju di situ dan dengan batasan harga tertentu juga gitu. Jadi pada saat itu memang untuk ukuran teenager ABG gitu ya. Dan masa-masa itu kan memang aku tidak memungkiri kalau semua itu dilihat dari fisik gitu. Semua dilihat dari apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Tapi puji Tuhan keterbatasan aku dalam penampilan pada saat itu membawa keuntungan buat aku saat ini. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena dengan keterbatasan biaya finansial dari kedua orangtuaku buat aku yang mendidik aku dari kecil sampai aku akhirnya lulus kuliah gitu. Itu yang membuat aku jadi gigih, jadi perseverance, aku jadi terus punya daya juang yang tinggi dalam bekerja. Kalau di lapangan pekerjaan misalnya aku, dulu aku pernah coba bekerja menjadi jurnalis, aku pernah shooting. Baik shooting menjadi reporter, cari berita di jalan atau juga menjadi model aku pernah. Aku juga pernah menjadi aktris, aktrisnya juga gak langsung aktris yang dapat peran utama loh. Aku juga pernah dapat aktris yang main FTV cuma, conversationnya cuma sedikit. Tapi aku harus naik bus dari kampus aku. Jadi aku kuliah udah bawa baju dan perlengkapan shooting, aku naik bus ke lokasi shooting gitu. Dan menurut aku, keterbatasan berkat finansial dalam keluarga aku dari kecil itulah yang membuat aku membentuk, men-shape aku sampai terbentuk acasinaga sekarang ini gitu. Itu membentuk pola pikir aku, membentuk aku bagaimana cara aku mengambil keputusan. Dan aku percaya itu juga hikmat dari roh kudus yang menuntun aku sampai detik ini gitu. Bagaimana cara aku sekarang dealing with clients, gimana cara aku untuk mengatur keuangan aku, gimana cara aku untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan buat aku sampai juga menjadi berkat buat orang lain. Itu semua gak lepas dari keterbatasan yang aku udah laluin dari aku kecil gitu lewat family aku gitu. Jadi disini aku mau sharing sama kalian yang ayatnya tadi yang 9 Paulus berkata, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menauni aku. Jadi Paulus juga bilang kalau dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi sekarang apa nih yang sedang kalian hadapi? Apa yang lagi teman-teman gumuli saat ini? Keterbatasan atau limitation apa yang teman-teman sekarang lagi perjuangkan gitu? Mungkin aku dulu Tuhan izinkan untuk mengalami limitation di bedang ekonomi, di bedang financial. Nah, apa yang sedang sekarang teman-teman alami? Aku nggak tahu mungkin ada yang limitation di bidang pendidikan mungkin. Mungkin teman-teman mengalami limitation di bidang kesehatan atau mungkin freedom. Freedom disini bukan freedom hebas hura-hura, tapi freedom dari kepahitan masa lalu. Freedom dari addiction, dari keterikatan atau ketergantungan. Dan apapun itu keterbatasan yang teman-teman sekarang sedang hadapi. Percayalah kalau itu Tuhan izinkan terjadi untuk Tuhan menyatakan kuasanya atas teman-teman. Yang penting teman-teman selalu berserah sama Tuhan. Selalu percaya kalau Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat teman-teman di masa depan teman-teman. Dan seperti yang Paulus tulis disini di ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi teman-teman harus ingat kalau apapun itu yang sekarang kita lagi hadapi kesukaran, penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Maka itu kita itu tidak lemah sebenarnya, kita itu pasti kuat. Pasti Tuhan akan kasih kita kekuatan. Kalau misalnya kita melihat satu masalah kayak berat banget, aduh Tuhan aku gak mampu, aduh Tuhan aku stress, aku suffering ini bikin kita tambah stress. Dan kadang-kadang sakit secara fisik juga jadi bikin kita sakit secara mental tanpa kita sadari. Tapi aku mau ngajak teman-teman kita yuk mulai hari ini ubah cara pikir kita. Shift your mind gitu, ngelihat coba, oh masalah ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup aku, pasti Tuhan ada maksudnya. Pasti ada tujuan Tuhan untuk mengizinkan masalah yang terjadi supaya di depan sana nanti Tuhan tunjukkan kuasanya. Mungkin sekarang teman-teman belum tahu apa ya rencana Tuhan buat masalah yang teman-teman lagi hadapi sekarang. Tapi one day aku percaya, aku yakin banget teman-teman akan bersyukur. Teman-teman akan, wow bener-bener ya emang rencana Tuhan tuh luar biasa banget dalam hidup aku. Itu tadi contoh pertama yang aku sharingin sama teman-teman. Contoh kedua nih, aku punya, bukan contoh sih, kesaksian. Kesaksian kedua yang aku mau sharing adalah, jadi waktu, kan kalian tahu aku sama Andy, kita sudah menikah selama 3 tahun. Hampir 4 tahun ntar lagi, dan dulu itu sebelum menikah kita pacarannya long distance relationship. Jarak jauh aku di Jakarta ini di Sydney. Terus awal pacaran, awal PDKT, pacaran happy. Tapi setelah keadaan dan waktu berjalan, udah pasti LDR susah right? Terus yang kedua, keadaan membuat kita, apa ya, banyak masalah-masalah baru nih yang muncul gitu. Yang sebelumnya kayak kita pikir gak mungkin muncul, tapi ternyata muncul. Aku gak akan share detailnya, karena detailnya kalian bisa baca di buku aku novel aku more of you. Tapi justru itu yang mau aku sharingin sama kalian. Kayak waktu itu aku bener-bener ngerasa masalah aku tuh berat banget. Aku udah ngerasa kayak mentok, ini udah wah bener-bener udah gak bisa di jalan keluar nih. Kayaknya memang harus putus gitu sama Andy. Selama 2 tahun kita itu Tuhan izinkan untuk diproses Tuhan sedemikian rupa. Sakit banget. Tapi dari situ ternyata bisa lahirlah sebuah novel yang berjudul more of you. Yang puji Tuhan menjadi saluran berkat gitu buat banyak orang sampai detik ini. Aku masih amazed banget sama perbuatan Tuhan. Ini buku novel ini adalah terbitan dari Alex Media dijual di Gramedia semenjak launchingnya pas 1 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kita masih terima DM message dari orang-orang kesaksian yang baca buku ini. Dan Tuhan berbicara buat mereka. Berbicaranya beda-beda. Gak cuma tentang relationship aja. Tapi mereka banyak diingetin Tuhan kalau mereka harus lebih deket lagi sama Tuhan. Dan masih banyak lagi kesaksian lainnya. Tapi yang aku mau syaringin di sini adalah Tuhan tuh bisa pakai masalah apapun yang sedang kalian hadapi saat ini untuk saat kedepannya nanti menjadi berkat buat orang lain. Itu jadi apapun yang sedang kalian hadapi saat ini. Be strong. Tetap terus semangat. Tetap terus cari pertolongan Tuhan. Karena ingat Tuhan pengen kita tetap bersandar sama Dia. Pertolongan manusia tuh terbatas dari pertolongan Tuhan yang tidak ada batasnya. Dan Tuhan bisa melakukan hal-hal yang impossible yang musnah menurut manusia menurut dunia tuh gak mungkin. Tapi menurut Tuhan semua segala sesuatu adalah mungkin. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan terima kasih Bapak untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Mungkin aku selesai saat ini tapi aku berdoa biar roh kudus. Biar Engkau sendiri yang terus bekerja dalam hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Biar roh kudus yang terus beracara. Biar roh kudus yang terus memimpin, menuntun, menggandeng tangan anak-anak-Mu Tuhan. Buat siapapun saat ini yang sedang membutuhkan jawaban darimu. Membutuhkan tuntunan darimu. Mereka yang mau mungkin mengambil keputusan Tuhan. Biar Engkau yang berikan hikmat buat mereka. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Aku berdoa Tuhan buat setiap hamba-hambamu. Setiap anak-anak-Mu yang mendengar video hari ini Tuhan. Video ini Bapak. Engkau sendiri Tuhan yang peluk mereka. Kalau mereka merasa kosong Tuhan dalam hatinya. Engkau yang isi Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau yang perbaharui lagi setiap hati yang hampa. Mungkin setiap hati yang sudah terlalu lelah Tuhan dengan hidup mereka Tuhan. Engkau beri lagi Tuhan kesegaran yang baru. Engkau beri lagi anggur yang baru itu Tuhan. Sehingga kami dapat hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan kami bisa berkata Tuhan bahwa dalam kelemahan kami justru kuasa-Mu menjadi sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau suguh amat sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keterbatasan, setiap pergumulan, setiap kesukaran yang sedang kami alami. Yang sedang kami hadapi saat ini kami mau bersyukur Tuhan. Dan kami mau ubah cara pikir kami. Kami mau melihat itu adalah sebagai satu kesempatan untuk Engkau menyatakan kuasa-Mu yang besar dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami dapat melalui hari-hari kami sebagai anak-anak-Mu yang ekselensi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dan sisa tahun 2020 ini ke dalam tangan-Mu. Kami menantikan perbuatan-Mu yang dasyat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah Aku tak ditinggalkan Yesus kekuatan di hidupku Ku sembah, ku sembah kau alaku Bapak dan sahabatku Kau yang pedulikan seluruh hidupku Walau lewati lembah Aku tak ditinggalkan Yesus kekuatan di hidupku Yesus kekuatan Yesus kekuatan Yesus Yesus kekuatan di hidupku Yesus kekuatan di hidupku